Halo sempat maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah, kembali lagi nih kita ke series maraton saham IPO. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO Sol. Nah, jadi PT Mitra Tirta Buwana atau Sol ini didirikan pada tahun 2009 dan bergerak dalam bidang produksi air minum dalam kemasan dengan merek Hex Sol. Saat ini Sol memiliki dan mengoperasikan satu fasilitas pabrik yang berlokasi di Sleman. Untuk pemegang saham dari Sol itu ada tujuh dan kesemuanya itu ada lockup period ya. Jadi ada lockup period selama 8 bulan dari Sol ini listing. Dimana para pemegang saham lama itu nggak boleh mengalihkan atau menjual kepemilikan sahamnya sampai lockup period tersebut dibuka. Lalu dari sisi kinerja, karena Sol ini masuk ke dalam papan akselerasi jadi yang ditampilkan hanya 2 tahun terakhir ya. Dan ini pun hanya di tahun 2021. Sementara tahun 2020-nya nggak ditampilkan. Jadi sebenarnya bisa kita katakan bahwa untuk menganalisa laporan keuangan dari Sol ini agak sulit ya. Karena untuk track recordnya sendiri hanya 1 tahun terakhir. Nah jika kita lihat di tahun 2021, pendapatan dari Sol ini adalah sebesar 3,9 miliar. Bisa dibilang bahwa Sol ini masih skala UMKM ya, masih di bawah 4,8 miliar per tahunnya. Dengan pendapatan sebesar 3,9 miliar, saya tuh jadi ingat-ingat sama IPO-nya Clean ya. Mirip-mirip kayak Sol ini pendapatannya. Masih di bawah 4,8 miliar untuk revenue ataupun pendapatannya sehingga masuk ke dalam skala UMKM. Lalu laba yang dihasilkan oleh Sol di tahun 2021 itu sebesar 514 juta. Untuk net profit margin dari Sol ini sebenarnya nggak terlalu jelek ya. Dari pendapatan sebesar 3,9 miliar dapat laba sebesar 514 juta. Dan jika kita lihat di tahun 2022, pendapatannya meningkat ya Sobat Maya. Ini kan satu semester dapat 2,5 miliar. Jadi kalau misalnya kita annualize ataupun kita setahunkan, itu kurang lebih pendapatannya menjadi 5 miliar. Alias jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun 2021 ya. Namun jika kita lihat dari sisi laba, ada kemungkinan labanya mungkin aja sama dengan tahun 2021 atau malah lebih kecil. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan dari beban administrasi dan juga umum dari Sol. Untuk penjualannya sendiri itu didominasi oleh galon ya, lebih dari 50%. Lalu coba kita lihat untuk struktur IPO-nya ya. Jadi dalam IPO ini sebanyak 270 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 24,94% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu adalah 110, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebesar 29,7 miliar. Lalu dalam IPO ini juga akan diterbitkan waran seri 1 dengan rasio 4 banding 1. Dengan adanya waran ini sebenarnya membuat resiko dari IPO-nya Sol itu menjadi lebih terukur. Tapi sekali lagi karena ini papan akselerasi, maka arah dan ARB-nya itu simetris di 10%. Jadi kalau waran dengan rasio cuma 4 banding 1, sebenarnya resiko dari ikutan IPO-nya Sol ini masih lumayan besar. Lalu nantinya dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sebesar 5 miliar itu akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pabrik baru. Nah jadi pabrik ini nantinya akan dibangun dari tanah yang masih disewa ya sobat maya, jadi bukan punya Sol. Lalu tujuan yang kedua adalah sebesar 3,5 miliar itu akan digunakan untuk pembelian mesin dan fasilitas produksi serta kendaraan dalam rangka distribusi produknya Sol. Dan dana sisanya itu akan digunakan untuk modal kerja. Untuk tujuan dana IPO-nya Sol ini bagus ya sobat maya, digunakan untuk ekspansi usaha dan juga kegiatan operasional. Lalu coba kita lihat dari sisi underwriter. Ternyata yang menjadi underwriter dari IPO-nya Sol ini adalah PT Sinhan Sekuritas Indonesia dan juga PT Wantek Sekuritas. Nah untuk track record dari kedua underwriter ini bisa sobat maya lihat di sini ya. Nggak ada satupun saham yang dikawalnya itu tutup di zona merah pada saat hari pertamanya listing. Jadi bisa diambil kesemulan untuk kedua underwriter ini track record-nya dalam mengawal saham IPO itu cukup memuaskan. Namun yang perlu kita perhatikan di sini adalah nantinya penjatahan pooling ataupun pooling allotment dari Sol ini itu lumayan besar sobat maya. Sebesar 25,6 miliar atau sebesar 86,53 persen dari keseluruhan jumlah saham yang ditawarkan. Nah untuk hal ini biar lebih ngerti saya jelasin dikit ya. Jadi nantinya jumlah saham yang ditawarkan itu kan akan menghasilkan dana yang dihimpun sebesar 29,7 miliar. Nah biasanya nih sobat maya itu 80 persennya itu untuk fixed allotment sisanya 20 persennya itu untuk pooling allotment. Nah yang kita ambil di EIPO itu adalah pooling allotment. Makanya barangnya itu masih banyak di underwriter ataupun bandarnya. Tapi dengan kejadian seperti ini pooling allotment-nya itu sebesar 86,53 persen. Berarti pada saat EIPO sahamnya Sol ini udah terdistribusi banyak ke masyarakat. Jadi barang yang di underwriter itu masih sisa sedikit doang. Nah kalau misalnya barang di underwriter ataupun bandarnya bisa kita katakan seperti itu ya. Itu sisa dikit doang. Apakah bandarnya mau mengkerek ataupun menaikkan harga dari saham EIPO tersebut? Jawabannya bisa iya, bisa juga enggak. Tapi most likely kalau barangnya udah sisa dikit biasanya ya mereka malah langsung buang aja. Enggak di karakter lebih dahulu. Karena untuk distribusi barang yang sedikit itu lebih gampang ya daripada pada saat mereka punya barang banyak. Jadi hal ini bisa jadi salah satu pertimbangan buat sobat maya nih. Apakah nantinya akan ambil EIPO-nya Sol atau enggak. Lalu jika kita lihat dari laporan keuangannya, ya sebenarnya untuk jumlah aset dari Sol ini masih kecil banget ya sobat maya. Per 31 Desember 2021 jumlah asetnya itu hanya 2,9 miliar. Lalu per 30 Juni 2022 jumlah asetnya menjadi 18,7 miliar. Bisa naik banyak ataupun secara signifikan itu pun karena adanya tambahan modal listor dari para pemegang saham. Nah hal tersebut mengakibatkan ekuitas dari Sol ini pun meningkat tajam. Cuma kalau misalnya sobat maya lihat di sini, udah ketahuan ya bahwa Sol ini skalanya itu masih UMKM banget ya. Jadi masih kecil banget. Nah bagi sobat maya yang concern terhadap daftar efek seri A, jika kita lihat dari sektor usaha dan juga sisi rasio hutangnya, maka Sol ini akan masuk ke dalam daftar efek seri A. Lalu jika kita lihat di bagian valuasi, di tahun 2021 valuasi dari Sol ini super duper mahal. Pairnya 173 kali, PBV-nya 209 kali. Lalu di tahun 2022 valuasinya ya secara PBV jauh lebih mendingan menjadi 2,56 kali, tapi secara pair jadi jauh lebih mahal. Sebesar 245 kali. Alias IPO-nya Sol ini udah mahal banget nih sobat maya. Ibarat kata dengan EPS-nya saat ini, itu kalau misalnya mau bagi dividen pun, itu 1 perak pun nggak dapet sobat maya karena EPS-nya cuma 0,45 perak. Jadi lagi-lagi ini bisa menjadi bahan pertimbangan ya bagi sobat maya untuk ikutan IPO-nya Sol atau nggak. Nah kita ke bagian yang terakhir ya, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah secara bisnis, menurut saya Sol ini kurang bagus ya. Valuasinya tergolong mahal, dan untuk bisnisnya sendiri itu susah untuk bertumbuh secara signifikan. Karena kita tahu sendiri ya, di skala nasional untuk bisnis yang sama, itu udah ada kompetitor kuat yang posisinya, menurut saya ya, sangat amat susah untuk digeser. Di sisi lain, untuk penggunaan dana IPO-nya cukup bagus dipakai untuk ekspansi usaha. Tapi sayangnya kita belum tahu nih, apakah dari sisi penjualan akan ada kenaikan yang signifikan atau nggak dari penggunaan dana IPO ini. Lalu kesimpulan yang kedua adalah, underwriter dari IPO-nya Sol ini adalah AH dan juga AN. Nah track record dari kedua underwriter ini, bagus ya, belum pernah ada saham yang dikawalnya itu tutup di zona merah. Namun perlu diperhatikan bahwa jatah pooling allotment dalam IPO Sol ini besar. Sehingga kemungkinan besar tuh saham yang ditawarkan pada saat IPO, itu udah terserap oleh masyarakat. Kalau misalnya udah terserap oleh masyarakat, artinya ya underwriter ataupun bandarnya sebenarnya nggak ada kepentingan lagi nih untuk mengkerek harganya. Cuma kembali lagi itu adalah kemungkinan. Kalau misalnya nanti di IPO-nya ternyata mengalah arah berjilid-jilid, ya mungkin aja bisa terjadi. Simpulan yang ketiga. Persamaan dengan IPO ini, terbit pula waran seri 1 dengan rasio 4 banding 1. Hal ini membuat resiko IPO-nya Sol itu menjadi lebih terukur. Namun perlu diingat ya, bahwa Sol ini masuk ke dalam papan akselerasi. Sehingga arah dan ARB-nya itu simetris, yaitu di 10%. Kesimpulan yang terakhir. Saya sendiri akan skip IPO-nya Sol ini. Kenapa saya skip? Karena menurut saya, kalau misalnya Sobat Maya udah tonton video ini dari awal sampai akhir ya. Beberapa poin udah saya sampaikan. Dan menurut saya pribadi, IPO-nya Sol ini kurang menarik. Baik untuk momentum jangka pendek ataupun untuk jangka panjang. Jadi terlebih ya, di periode kali ini yang IPO barengan itu lumayan banyak. Jadi daripada saya nggak bisa mentengin semuanya. Lalu untuk resiko di IPO-nya Sol ini menurut saya juga lumayan besar. Jadi untuk saya pribadi, saya skip untuk Sol ini. Tentu saja kalau saya skip, bukan berarti saham ini nggak bisa arah berjilid-jilid ya. Tapi bagi saya, menghindari resiko itu salah satu strategi saya untuk mendapatkan cuan. Seperti biasa, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu pastinya nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Makanya untuk IPO-nya Sol ini, saya memilih untuk menghindari resiko. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO Sol. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Sol atau nggak? Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video maraton saham IPO selanjutnya. Daaah!